Intro Sebelum kejadian, mulai dari pukul 20, mereka itu minum, bahkan minum obat Mereka ini siapa? Ya, Eki, Eki, korban ya, korban Eki dengan Arta, dengan Anwar Kita tanya, mereka ngaku ada yang minum dua, ada yang minum apa, ada yang nelen obatnya dua, ada yang nelen obatnya dua Ini obat-obatan terlarang maksudnya? Terlarang Oke, untuk mabuk masalah Iya, campur vodka Oke, campur minuman keras Iya, campur minuman keras Oke Kemudian Dua teman Eki itu mengaku? Iya, dua teman Eki Termasuk mereka mengatakan dua teman Eki bahwa Eki juga meminum yang sama? Dibilang Eki, mereka minum hanya dua butir Eki minumnya 10 butir malam itu, malam kejadian Campur vodka Ini belum pernah terungkap di persidangan ya? Ini sudah dimunculkan di persidangan Bukan, di persidangan yang dulu? Gak ada, gak ada Baru dimunculkan di persidangan PK 6 terpidana ini? Sudah muncul dalam persidangan Oke, ini fakta yang baru nih Ini fakta yang baru ya? Kalau omongannya langsung dari Jutek Bongso, saya minta Jutek Bongso minta maaf Dan mencabut keterangannya Jadi gini Ini langsung dari Jutek Bongso informasinya, saya tanya hari ini Oh enggak, saya sampaikan tadi saya katakan Ini yang saya sampaikan adalah kesaksian Anwar dan Arta Ya itu dia, faktanya menarik ya Ini adalah cuplikan di mana Bang Pitra juga bersama dengan Kuasa Hukum Terpidana Jutek Bongso Menanggapi atau mengkomentari sebuah fakta yang menarik yang baru muncul di persidangan Bahwa ada fakta bahwa korban Eki sempat minum-minum Kemudian spesifik disebut tadi vodka Nah saya pertama, sebelum saya ke Bang Pitra, saya ke Bang Jan Bang Jan, tanggapan Anda, ini rekan Anda yang menyebutkan bahwa ada sempat ditemukan fakta Minum-minum, kemudian spesifik tadi disebut vodka dan obat terlarang Itu betul atau tidak fakta itu ditemukan? Oke, Bang Jan, dengar suara saya Bang Jan? Oke, baik, sambil kita perbaiki audionya, saya ke Bang Pitra terlebih dahulu Bang Pitra, ini sangat serius, spesifik disebut Tanggapan Anda? Yang pertama, tanggapan saya terhadap Jutek Bongso ini Tadi malam juga saya sudah tantang dia apakah itu omongan dia langsung dari dia Dia tidak berani itu dan dia tidak bilang bukan saya Artinya, Jutek Bongso ini saya menganggap sedang bersandiwara dan sedang membual gitu loh Terhadap publik Dimana yang bersangkutan itu tidak bisa mendekler bahwasannya saksi dia ini telah terperifikasi maupun tervalidasi Persoalannya adalah keterangan yang mereka ajukan itu rata-rata itu mayoritas saksi testimoni Yang katanya-katanya informasinya gitu loh Yang keakuratannya belum terperifikasi ataupun tervalidasi kesaksiannya itu Termasuk soal minum-minum ini Termasuk soal minum-minum ini Termasuk soal minum-minum Logika sederhana saja Ini kan mereka ini sudah membaca hasil otopsi seperti apa Hasilnya apa Kalau tuduhan mereka itu yang menyebutkan meminum-minuman keras Adanya potka dan lain-lainnya Tentu itu pada waktu hasil otopsi itu ditemukan alkohol di lambungnya Ini tidak ada, sudah dilakukan pemeriksaan menyeluruh Tidak ditemukan Iya, emang sebodoh itu dokter forensik tidak memeriksa secara kesuruhan Sudah diperiksa secara kesuruhan sehingga itu menepis tuduhan yang disampaikan oleh Jutek Bongso tadi Makanya tadi malam itu saya suruh yang bersangkutan itu bertaubat Dan Alhamdulillah dia langsung sadar diri bertaubat gitu loh Pada hari itu juga Oke, saya konfirmasi langsung Bang Jan, sudah bisa dengar suara saya Bang Jan? Iya, sudah ya Oke, Bang Jan terkait rekan Anda semalam menyebutkan Ada indikasi bahwa korban ek ini minum-minum Bahkan spesifik disebut merek minuman kerasnya Tanggapan Anda seperti apa? Ini betul tidak fakta yang ditemukan? Ya, fakta itu kan dikemukakan oleh saksi Ya, pada saat di muka persidangan Ya, bahkan mereka dengan suka rela Membuat pernyataan di hadapan notaris Sehingga itu kami jadikan sebagai nobung Intinya bahwa para saksi ini dengan sadar Bahwa mereka memberikan keterangan itu di muka pengadilan di bawah sumpah Ya, jadi kalau ada pihak-pihak yang keberatan terhadap kesaksian mereka ya silahkan langsung Lakukan proses hukum yang diperbolehkan oleh guna-guna Bukan masalah proses hukumnya Mas Saki-saki saudaranya mencabut keterangannya Enggak komitmen juga dan konsisten gitu loh setelah diwawancara oleh politisi saudara Saya pikir kalau ada yang keberatan terhadap baik saksi Saya sebutkan Dika Akbar yang mencabut keterangan Ataupun Dede Risuato yang mencabut keterangan Ya, silahkan saja Ada mekanisme hukum yang terhadap Iya, benar Tapi saksi itu adalah saksi yang sentara-arakan dan buat-buat Dengan membuat dapid-dapid gitu loh Oke, begini Bang Jan Bang Jan, satu pertanyaan saja Tadi dikatakan oleh Bang Pitra Jika memang ada indikasi minum alkohol Ketika otopsi, mengapa tidak ditemukan kandungan itu? Bagaimana Anda menjawab ini Bang Jan? Ya, tidak usah alkohol Di dalam laporan polisi disebutkan bahwa Saudara Egi ingin ditusuk dengan benda saja Hasil tisu maupun hasil otopsi Tidak menunjukkan adanya buka tusuk itu Bukan, yang ditanyakan itu Saudara kan mengatakan Anda mengundang alkohol Autopsi itu Tidak ada itu Gitu loh Berarti kan karang-karangan saudara itu Kesaksian itu Untuk suatu fakta Yang menyatakan menyebabkan demas yang Egi saja Tidak ada di dalam pisuk Apalagi bau alkohol Ngerti nggak yang dikatakan pisuk itu apa, Mas? Mengerti Apa? Coba Otopsi itu apa artinya? Pisuk itu apa artinya? Ini biar kita clear Jangan dibilang pisuk otopsi Tapi saudara nggak ngerti Apa artinya? Apa arti pisuk? Pisuk metripertum itu apa? Bukan, pisuk metripertum itu apa artinya? Nggak, yang jelas Nggak, pisuk metripertum itu apa artinya? Saudara-saudara mengatakan Ahli begini, scientific evidence Bukti ilmiah Sedangkan pisuk metripertum aja Pengetahannya nggak ngerti Tidak perlu menjawab pertanyaan Bukan, berarti Anda nggak ngerti Arti pisuk itu apa? Oke, sebelum makin melebar Arti pisuk itu Bukan membuktikan seseorang Kecelakaan atau dibunuh Tidak Oke, sebelum makin melebar Kita tidak bicara spesifik soal definisi Pisuk begitu Bukan karena dia berbicara ini Yang sebut ini berbicara Apa yang Anda ingin sampaikan? Dia kan kata dia tidak ada bukti ilmiah disini Sangat minim sekali Scientific evidence Makanya saya tanya Ngerti nggak arti pisuk itu apa? Sedangkan bukti ilmiah Dari segi ekstraksi aja sudah ada Yang kedua Dari hasil otopsi sudah ada Pisuk juga sudah pernah dilakukan Artinya mereka kurang scientific evidence Apalagi gitu loh Nah, makanya saya menganggap Kesaksian yang mereka hadirkan Di muka persidangan itu Adalah kesaksian testimoni Dimana antara saksi satu Dengan saksi lainnya Itu tidak ada persesuaian Contoh kecilnya Yang katanya mereka menghadirkan Saksi yang luar biasa Itu namanya Adi Hariadi Adi Hariadi ini Menerangkan pada waktu hujan gerimis itu Saksi berjalan kaki katanya Sekitar pukul 22.00 WIB itu Dia melihat seorang laki-laki Tapi dia tidak mengetahui itu Pina atau Eki Yang tergeletak itu Terusnya kedua Saksi Ismail katanya Setelah selesai lamaran acara anaknya Pukul 22.15 Dia melihat Seorang laki-laki dan perempuan Itu tergeletak di situ Yang katanya Jamping Stanley Sedangkan si Widi Saksi mereka itu Mengatakan 22.00 WIB Lewat 14.00 Itu masih WWA-an Di antara mereka Tidak konsisten Oke Itu saya buka loh disini Oke baik Tanggapan Anda Pak Jan Jadi kita harus kembali Bahwa permohonan kembali Peninjauan kembali ini Adalah dimaksudkan Untuk mengkoreksi Putusan yang sudah Mempunyai kekuatan Benar Tapi kan Anda bilang Tidak ada Pertanyaan Sebentar Kita kasih kesempatan Bang Jan Terbeda Semua memori PK dan saksi-saksi Tidak kami Maksudkan Untuk memuaskan Pak Rudiana Dan juga Bung Pitra Semua saksi-saksi Yang kami tampilkan Di persidangan Adalah dimaksudkan Untuk meyakinkan Kepada Hakim-Hadul Bahwa Putusan Yang tidak Mempunyai kekuatan Hukum tetap ini Harus di Koreksi Oke Tapi persoalannya Tadi kan terlepas Dari kesaksian si Widi Menyambung dari Kesaksian Widi Sedangkan saksi yang Nopum yang mereka Ajukan Saudara-saudara Ajukan Disitu sudah Tidak ada persesuaian Dimana Adi mengatakan 22.00 WIP Terjadi Ismail 22.15 WIP Sedangkan Widi 22.14 WIP Masih WWA-an Artinya apa Saksi yang kalian ajukan Itu tidak berkesesuaian Dan tidak ada Korelasinya juga Dalam perkara Oke Artinya apa Kita akan kembali Usai jeda Pemirsa jangan kemana-mana Kita masih akan lanjut Diskusi Pak Pitra Ditahan dulu Usai jeda Kita simpan Untuk segmen berikutnya Bang Jangan kemana Pemirsa Kami yang segera kembali Tetaplah di Prime Show Tetaplah di Prime Show